Terima kasih kepada Sobat UI yang telah memberikan pertanyaan melalui Instagram Office UI. Mengenai gangguan mata dan bagaimana penanganannya, fungsi mata adalah untuk melihat. Mengenai gangguan mata yang paling sering adalah penglihatan menjadi burah atau kabur. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan gangguan tersebut, apakah disertai mata menjadi merah atau tidak. Untuk gangguan yang umum, misalnya, kelainan refraksi. Kelainan ini dapat dikoreksi dengan menggunakan kacamata, lensa kontak, atau dalam keadaan tertentu dengan kindakan operasi seperti lasik. Kadang kelainan refraksi adalah suatu hal yang umum dikumpulasi, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Misalnya, tarunium atau myopia yang membutuhkan koreksi lensa minus, rambut dekat atau hiperopia atau hipermetropia dan membutuhkan koreksi lensa plus, serta astigmatisme yang oleh orang awam sering disebut sebagai kelainan siliner. Dalam keadaan mata tenang tetapi tidak bisa dikoreksi menjadi normal, ada baiknya periksakan diri Anda ke dokter spesialis mata. Gangguan mata yang lain adalah bila mata itu terlihat menjadi merah, bisa disertai dengan gangguan kelihatan atau tidak. Ada banyak hal yang menyebabkan mata menjadi merah, mulai dari ringan hingga berat, dan dapat mengancam kebutuhan. Untuk keadaan ini, sebaiknya periksakan diri Anda ke dokter atau dokter spesialis mata. Setting standar layar gawai kita adalah tampilan tulisan hitam dengan latar belakang terang atau putih. Sementara night mode atau dark mode menampilkan kebalikannya, yaitu tulisan putih dengan latar belakang hitam. Secara teori, tampilan standar layar yang terang-terang dapat mengganggu jilam sejarah kajian kita, walaupun hal ini bersifat individual. Ada yang bisa tidur dengan lampu menyala, atau ada juga yang bermasalah apabila tidur dengan keadaan ruang yang terang. Saat melihat layar dengan mode gelap dan ruangan yang gelap, momen akan menjadi lebih nyaman, dan mengurangi mata menjadi letih, karena cahaya yang keluar dari film kita itu lebih kurang. Lensa modern saat ini yang digunakan pada kacamata, umumnya sudah diberi lapisan yang dapat mengurangi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini dapat menyebabkan perusahaan mata seperti katarak di generasi makula yang ada di retina. Kacamata ini memberikan rasa lebih nyaman saat beraktivitas di bawah kering matahari. Penggunaan gawai pada anak-anak dan orang jauhasa menyebabkan hal yang sama bila dipakai berlebihan, seperti aistrain, mata letih, atau mata kering. Risiko menggunakan gawai pada anak akan lebih berpengaruh dengan masalah interaksi sosial mereka, gangguan tidur mereka, obesitas, adiksi, dan lain-lain. Ada penelitian yang menarik yang pernah dilakukan oleh Departemen Mata FKUI RSCM. Penelitian ini berusaha untuk mencari hubungan antara kelainan refraksi antara anak-anak sekolah dasar yang hidup di tengah kota atau urban dibandingkan dengan anak-anak di bingkar kota atau rural. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa anak-anak yang tinggal di tengah kota memiliki kelainan refraksi dan lebih banyak membutuhkan koreksi kacamata dibandingkan dengan anak-anak yang berada di area rural. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan di China dengan memperhatikan berapa lama anak-anak itu melakukan aktivitas luar ruangan. Kesimpulan yang didapat adalah peningkatan aktivitas luar ruangan dapat mencegah terjadinya dan menjauh, terutama perubahan perpanjangan sumbu bola mata.